Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah ingin bertanya bagaimana cara menghilangkan rasa untuk memukul ibu sendiri Karena sudah membuat saya stres dari kecil karena sifat temperamennya Terima kasih Buya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wahai anak yang soleh Jika suatu ketika kita sampai kepada keadaan Yang kita marah kepada orang tua Atau bahkan membenci kepada orang tua Maka katailah bahwa Dalam keadaan seperti apapun Tidak boleh kita menyakiti Dholim kepada orang tua Sebab syarat berbakti bukan kita harus mencintai Biarpun cinta tidak ada tapi bekti masih ada Cinta mungkin tidak ada kepada ibundanya Karena memang tidak tertanam cinta selama ini Mungkin ibundanya tidak pernah merawat Bahkan bukan sekedar tidak pernah merawat Bukan membuangnya Bahkan mungkin berusaha untuk mencelakakannya Bahkan-bahkan Akan terbitahilah ibunda, ibunda, ayahanda, ayahanda Biarpun tidak ada cinta Tapi bukan tidak ada bakti Biarpun tidak ada cinta Tidak boleh ada ketoliman Maka beruntunglah seorang anak Yang dia diberi oleh Allah cinta Kemudian dibantu oleh Allah untuk berbakti Biarpun kita tidak ada cinta Bakti harus Sudah ketentuan dari Allah Tidak boleh diganggu Biarpun orang tua kita kayak apa Hati-hati Nah Ini yang bertanya Masya Allah Dia rindu untuk berbuat baik Tapi ada satu hal yang memicu dia untuk marah Perbuatan orang tuanya yang sering marah-marah Dan ini peringatan juga kepada orang tua Keseringan marah itu juga akan mempengaruhi Sehingga marah menjadi budaya Bahkan itu akan satu mental Jadi marah akan bisa menjadikan orang lain Juga menjadi suka marah-marah Kalau kita berkumpul dengan orang yang suka marah-marah Kebawa mau tidak mau Makanya mari kita belajar untuk Bagaimana tidak marah-marah Saling meredam orang untuk tidak marah-marah Perlu belajar Untuk kita ilmu Biar belajar semuanya Nah Sang anak pun akhirnya kebawa Melihat kondisi rumah yang seperti itu Lalu ada Marah pengen mukul Sampai di saat ibunya bikin kesel Pengen mukul Maka pastikan Engkau tidak akan memukulnya Lalu bagaimana caranya Jika ternyata berhadapan dengan orang tuamu Menjadikan diri memarah Maka jangan berhadapan Jika dekat dengan orang tuamu Menjadikan sebab Engkau ingin berbuat jahat Maka jangan dekat Artinya apa? Dekat fisik Tidaknya dihindari Karena mungkin orang tuamu Doa yang tidak pernah putus Mengirim uang Membantu dari jauh Biarpun kita tidak melihat Bahkan mungkin melihat Kita hanya melihat rumah Ngintip rumah Melihati rumah Melihati rumah Ibu ndak Dilihat Biarpun kita belum bisa masuk Kenapa kalau masuk ribut nanti Ramarah Jadi bahasa lain adalah Menghindar Dari hal Yang memicu Amarahmu Hindari Sebab kalau amarahmu tumbuh Dirimu kena juga depresi Belagi dia sudah kena mentalnya Akhirnya bisa mukul Betul kepada orang tuanya Naudumillah Dan nanti Kalau Dirimu ini seperti itu Akan nular kepada anak Anaknya juga begitu Nanti anaknya pengen mukul Sebagian orang itu Hal sepele jadi sebab marah Padahal gak harus marah Astagfirullah Saya juga termasuk Golongan yang Gampang marah Ini bagaimana Bisa ngomong Semoga Allah mengampuni Saya belajar Seperti itu Belajar semuanya Ayo Untuk tidak marah Tapi marah itu Juga harus ada Pada saat tertentu Melihat kemongkaran Ketidakbenaran Untuk menumbuhkan Satu sifat mulia Namanya Syajah Pemberani Baik untuk anda Menjauhlah dari ibunda Berusaha untuk jauh dari ibunda Artinya Semakin anda menjauh Secara fisik Tapi batin anda sambung Itu menumbuhkan cinta nanti Tapi kalau tetap disitu Lihat ibunya marah lagi Begini, begini, begini Tambah benci, tambah benci Naudumillah Tambah susah Untuk mengabdi Dan ingat Durhaka pada orang tua adalah Daftar kesengsaraan Durhaka kepada orang tua adalah Daftar untuk hancur Durhaka kepada orang tua adalah Masukkan diri Ada wilayah celaka Yang sesungguhnya Tidak ada kata Boleh Untuk durhaka kepada orang tua No dan no dan no Tidak, 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 tidak Berbakti iya Biar pun tanpa cinta Biar pun tanpa cinta Semoga Allah Semoga Allah Mudahkan kita Untuk berbakti Untuk berbakti pada orang tua kita Allah alam bisau Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton